Partai Golkar mulai menjaring sejumlah nama untuk maju dalam Pilgub Jateng 2024, tak terkecuali membuka peluang artis Rafi Ahmad untuk maju dalam Pilgub Jateng. Ketua DPD Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jateng D.I.E. Iqbal Wibisono mengatakan beberapa nama itu, yakni Kapolda Jateng Ahmad Lutti, Ketua DPD-PDIP Jateng Bambang Pacul, Kemudian Ketua LKKP Hendar Prihadi, Ketua Gerindra Jateng Sudaryono, dan Ketua PKB Jateng Gus Yusuf. Sementara itu merespon seramainya foto Bupati Kendal Diko Ganinduto dan Rafi Ahmad di media sosial, pihaknya belum memikirkan duet antara keduanya untuk maju Pilgub Jateng 2024. Apalagi suami Nagita Slavina itu belum pernah berkomunikasi. Kendati demikian, ia tetap membuka peluang bila Rafi Ahmad ingin maju dalam Pilgub Jateng 2024. Partai berlambang pohon beringin itu membuka diri bagi tokoh yang ingin membangun bangsa. Namun, penentu akhir berada di DPP. Partainya tak bisa mengusung calonnya sendiri dalam Pilgub 2024 karena Golkar hanya memiliki 17 kursi. Sehingga Golkar melakukan penjaringan sejak sekarang. Diketahui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mempertimbangkan Bupati Kendal Diko Ganinduto sebagai kandidat yang diusung dalam Pilkada 2024 Jawa Tengah. Erlangga menyebut Bupati Kendal Diko M. Ganinduto menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan untuk diusung di Pilkada Jateng di antara nama lain yang masih digodok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.